Bocah 5 tahun berinisial M di Kabupaten Bolangmongondo atau Bolmong, Sulawesi Utara ditemukan tewas pada Kamis 16 Februari. Sebelum ditemukan tewas, bocah itu sebelumnya diculik oleh tetangganya yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut. Saat ditangkap, pelaku berkelakar bahwa dirinya ingin dihukum mati. Kejadian itu terjadi pada Minggu 12 Februari saat korban meminta uang jajan kepada sang ayah lalu diberi uang Rp. 1.000. Setelah pergi ke warung, korban tak kunjung pulang dan sang ayah mencarinya. Demikian yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak atau DP3A Bolomong Faridah Moduta. Kala itu pemilik warung menyebut anaknya memang datang ke warung namun dengan pecahan uang yang berbeda. Korban sempat mengaku pada pemilik warung bahwa dirinya mendapat uang dari tetangganya. Kemudian saat didatangi, rumah tetangga yang dicurigai itu sudah dalam keadaan kosong. Namun ketika diperiksa, rumah itu terdapat banyak bungkusan makanan ringan yang sama seperti yang dibeli korban di warung. Tanya itu ditemukan juga noda darah di tempat tidur. Korban pun baru ditemukan pada Kamis 16 Februari di Jalan Trans Desa Ikarat, tepatnya di Perkebunan Ponompian, Kecamatan Dumogo, Kabupaten Bolomong. Sementara itu pelaku perinisial JT saat ditangkap mengatakan bahwa dirinya ingin dihukum mati. Video itu pun sempat beredar di media sosial. JT mengaku bahwa dirinya sudah stres karena ayah korban kerap memutar musik yang begitu kencang hingga mengganggunya. Pelaku juga mengatakan bahwa dirinya sudah siap ditembak mati oleh petugas kepolisian. Terima kasih telah menonton! di atas suka mau mati tapi kemanakan suka Jakarta senara sayang Pak kita siapa buang-buang yang ada hati kita tetapi kuat-kuat tetap apa tetangga ini ya Oh tetap tetapi kuat sekali kita meminta hukuman tembak Boni Dengar satu Indonesia ya